Di Yogyakarta kan ada komunitas Youtuber Yogyakarta Yaitu Youtuber Nekok ya Nekok Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Vick ID Perkenalkan nama aku Muhammad Topik Di video kali ini kita kedatangan tamu Kita udah ada Radik Gimbal Di sini kita mau interview Radik Gimbal Tentang awal mula jadi Youtuber Yogyakarta Tadi briefingnya suruh gibahin Youtuber Jogja Sekarang ngomongin Waduh Oke kita di sini Sebelum kita lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe di bawah Dan silahkan share ke teman-teman kalian Silahkan like juga supaya Saya bisa semangat lagi bikin video Oke di sini kita udah ada Sponsor Samsung Kita di-sponsori oleh Samsung Kalau kalian ingin beli G4 Plus dan G6 Plus Linknya saya taruh di bawah Waduh Video bertawalan se-sponsor cuy Iya 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 Amas Ada sedikit jajan-jajan gorengannya Premium sekali acaranya ya Iya harus ya Masuk gorengan sama Ini boleh dibakani? Boleh banget Asli nih? Asli 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 Gak ada bukan rumpahan kimia kok Gak ada pesan gorengnya Rik Oh gak ada Gak ada Oke di sini kita lanjut aja Ini aku mau interview Radhi Gimbal Dari awal Youtube sampai sekarang Yang pertama itu kita langsung tanya aja Nama aslinya atau nama panjangnya Biasanya kan kalau Radhi Gimbal itu terkenal Namanya Radhi Gimbal di Youtube Nama aslinya apa mas? Nama aslinya sebenernya Rahardian Chris Ditya Purnomo Wah panjang banget ya Panjang banget ya Makanya disingkat Radhi Gimbal Radhi itu kan sebenernya Rahardian Chris Ditya Disingkat Radhi Gimbal itu gimmicknya aja Oh gimmick itu bukan rambut ya? Bukan Rambutnya gue dulu Berpotong rambut Gimbing aja biar gampang diinget orang aja Oh siap 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 Oke mas, di sini kan sebelum jadi Youtuber itu pekerjaannya? Banyak Banyak banget ya? Mau disini yang dari awal Singkat aja Singkat aja Pernah jualan pulsa Terus jualan di roti Kalau ada yang tau roti kecil di daerah sini Gejaya Terus jadi dev collector pernah Jualan kacamata marketing pernah Terus jualan Yang terakhir di dunking Paling lama Itu kerja apa itu? Dunking dari mulai kru ke kasir Oh siap 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 Artinya itu pekerjaan pekerjaannya ya? Sebelum jadi Youtuber Awal mau jadi Youtuber itu kenapa sih? Ada ada inspirasi atau ada yang nyuruh bikin video atau diri sendiri? Sebenernya awalnya kalau tau Youtube Emang udah main Youtube dari tahun 2012 Terus baru upload pertama kali itu di tahun 2013 Yang isinya transformasi Dulu kan aku kurus Terus transformasi 3 bulan bentuk badan itu aku upload di Youtube Terus berhenti lama Terus baru mulai lagi di tahun 2016 Kontennya tutorial Kenapa aku mau jadi Youtuber waktu itu? Karena gak sengaja Konten tutorial itu ternyata lagi booming Kan waktu 2016 banyak orang pengen jadi Youtuber Terus kebetulan channel kurame tiba-tiba Ngangkat ke 30 ribu subscriber Terus ya udah aku memutusin buat Oke aku mau jadi Youtuber Soalnya udah ada subscriber udah dapet penghasilan Jadi kan lumayan juga Berarti dulu itu belum subscriber masih dikit Tapi uangnya udah banyak ya? Ya bisa dibilang gitu Kan 30 ribu masih dikit ya di zaman dulu Tapi udah ada uangnya jadi lumayan lah Lumayan gak ya Kan masnya gak bisa editing di laptop kan? Awalnya kan belum punya laptop Masnya ngedit pake apa? Awalnya pake AP Dan itu kayaknya ya Kalau gak salah Waktu 2016 awal Yang bener-bener memanfaatkan Ken Master Itu channel Radit Gimbal Karena setauku Sebelum aku mulai Buat konten tentang tutorial Ken Master Itu aku bener-bener research Dan yang di Indonesia itu memang belum ada Adanya itu channel luar gitu Ada paling Satu dua Kayak si siapa aku nama channelnya Lupa Ali Sanjaya atau apa Nah itu yang salah satu yang aku tau Yang lainnya sih Memang ada tapi kayak yang Memang belum niat di bidang itu Nah makanya pas awal aku nge-Youtube Karena cuma punya HP Kita manfaatin HPnya Dan kebutelan Skill editing di HP itu banyak orang belum tau Yaudah aku share ke Youtube Dan rame Oke di Yogyakarta kan ada Komunitas Youtuber Yogyakarta nih Awal masuk ke komunitas itu dari mana? Awal masuk ke komunitas itu sebenernya Dulu aku gak tau kalo di Jogja itu ada komunitas Atas Youtuber Jogja Yang namanya JN Sekarang kamu juga gabung ini Sebenernya dulu aku belum tau Dulu tuh awal mula aku cuma tau kalo di Jogja Sering diadakan roadshownya Youtube Happy Hour Yang persyaratannya itu harus 1000 subscriber dulu Tau kan? Tau Terus bisa ikut ke event Nah kebetulan ada event di Jogja Yang pertama kali itu aku belum nemu 1000 Dan gak boleh ikut Terus tahun berikutnya ada lagi Nah aku ngejar tuh bener-bener Nah pas udah 1000 aku dateng ke acara Youtube Happy Awal itu Nah kebetulan disitu kenal sama Temen-temen Youtuber juga yang di daerah Jogja Nah setelah acaranya selesai Aku ketemu sama Hadi Komkita Channelnya tuh dari tadi tuh Ya 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 Nah Si Hadi tuh ngerekomendasiin Embal kamu mau gak ini ada komunitas Youtuber Jogja Terus kebetulan waktu itu ada acara Youtube Award Ah ya Youtube Youtube Award Terus aku dikasih tau kalo ada acara Youtube Award Terus disuruh dateng nanti kalo mau join sama komunitas Kebetulan aku gak bisa dateng waktu itu Terus aku ngomong sama Andi Ini kalo grup-grup Jogja Youtuber Network Ini komunitasnya ada grup lain gak sih Atau ada grup Facebook Ternyata ada Dan aku pertama kali bukan join di Facebook Tapi langsung join di lain Dan itu udah berapa tahun Udah 3 tahun yang lalu Ya 3-2 tahun yang lalu Misalnya kan kita awal saya gabung itu kan 3 tahun yang lalu juga Kenapa lebih memilih jadi Youtuber Creator Atau karena hobi atau apa gitu Ya yang jelas karena hobi Pertama hobinya bikin video Itu aku dari Sebenernya bikin video itu bukan Semenjak aku mulai Youtube Jauh sebelum aku mulai Youtube itu Aku udah sering bikin video Dari SMA kelas SMP bahkan SMP kelas 3 Udah suka bikin video Cuman masih asalan gitu Masih asalan Masih gak Gak konsep Cuman kadang slideshow Gabar-gabar digabungin video Udah asal tuh Pokoknya yang ada di otak kita kan Hal yang sangat pahit Ataupun penderitaan Selama jadi Youtuber Creator itu apa? Wah Yang terakhir ini yang baik Tau kan? Oh yang channelnya Ini ya? Channelnya di August Cerita singkat aja ya Ya Jadi ya itu awal mulai aku punya Youtube Tahun 2016 Merintis pelan-pelan Akhirnya sampai ke 30.000 subscriber Sebenernya disitu udah banyak banget Kejadian-kejadian baik Kayak channel itu kena disuspend 2 kali Iya Itu terus Yang terakhir ini Di tahun 2017 Pertengahan Itu akun AdSense ku ke Disable Jadi beda sama suspend Suspend itu biasanya cuma 30 hari Seminggu Nah kalo Disable ini bener-bener di blokir Jadi AdSense nya di blokir Tapi channel Youtubenya masih bisa aktif Nah Anehnya itu di channel Youtube Itu tuh udah gak ada fitur monetize Nah jadi Udah gak ada fitur monetize Dan mau diganti pake akun AdSense lain juga gak bisa Dan itu aku udah minta tolong sama Mas Oskar sama Mbak Ririn ini Itu yang megang Youtubenya Indonesia Aku udah minta tolong sama beliau Dan ternyata memang Youtube dengan AdSense Itu beda manajemen Jadi dari pihak Mas Oskar dan Mbak Ririn Gak bisa ngebantuin Karena bukan wawanan mereka Dan aku juga sempet minta tolong sama Temen-temen kreator di Jogja Sama yang di Jakarta juga Ternyata mereka Belum pernah mengalami kasus seperti ini Jadi ya mau gak mau Channel Youtube ku harus dihapus Di 2017 pertengahan Dan dari situ aku Bikin channel baru Yang sekarang ini Nah itu si paling yang Pahit banget itu Udah bener-bener diritis Dari awal Udah dapet penghasilan dari situ Dan harus di delete channelnya itu Wow Rasanya Nesak banget disini Kayak mogul dia ya Gak juga lah Gak juga lah Pesan-pesan untuk jadi Youtuber Kreator itu apa? Ini kan banyak nih Mau jadi Youtuber-Youtuber ini Apalagi yang masih sempe Banyak nih Anak-anak nih 10 tahun keatas Itu banyak banget orang Yang mau jadi Youtuber Apa motivasinya nih? Atau tips-tipsnya jadi Youtuber Bisa disebut Bocah-bocah pengen jadi Youtuber gitu ya? Bahasa kasarnya lah Bahasa kasarnya Bocah-bocah Jangan laku tipsnya yang pertama Tentu aja baik lagi Kamu hobi apa enggak? Karena kan sekarang mikirnya gini aja Kita tuh nge-Youtube Itu tuh kita harus melakukan kegiatan itu setiap hari Ya kan? Gak mungkin kita misalkan nge-Youtube Tapi cuma bikin sekali Besok nggak bikin Bikin sekali, besok nggak bikin Kalau memang tujuannya itu pengen nge-Youtube serius Kan itu nanti menjadi rutinitas setiap hari Nah dasarnya tuh kita harus seneng dulu Kalau kita udah seneng Kalau itu memang bikin kita bahagia Ngejalanin itu Nah barulah ke tahap selanjutnya Setelah kita seneng Setelah kita udah tau kalau itu memang Kita suka ngejalaninnya Baru ke tahap selanjutnya itu Mulai Karena kalau nggak mulai Nggak bakal jalan-jalan Karena kan kita udah Wah aku mau bikin video ini Aku mau bikin video konsepnya gini-gini Tapi nggak jalan-jalan Ya nggak bakal mulai Nah terus ketiga Nggak usah mikirin modalnya pake apa Awal mula dulu aku ngedit pake HP Nge-rekam pake HP Upload pake HP Edit deskripsi pake HP Edit thumbnail pake HP Sampai balesin komen pake HP Bisa Nggak usah mikirin Harus pake kamera Harus punya komputer Komputer sama kamera itu nanti Bakal dateng sendiri Contohnya Banyak juga loh Kayak siapa itu Dany Cacing Wah Dany Cacing itu juga sekarang udah pake komputer Siapa lagi ya Mas Lili dulu pake webcam Sekarang udah pake Canon EOS M3 Nah itu kan memang Nanti alat itu upgrade sendiri Nah setelah Nggak usah mikirin Apa namanya Alat Yang terakhir Konsisten Itu yang paling penting Soalnya kalo misalkan Kita di Youtube itu kan Kalo yang sekarang ya setauku Itu tuh kalo kita upload tiap hari Makin besar kesempatan kita Video yang kita upload tuh bakal di suggest Direkomendasikan ke orang lain gitu Nah makin jarang kamu upload videomu makin tenggelam Jadi semakin konsisten Itu bakal semakin Kesempatannya semakin besar untuk Videomu di suggest sama pihak Youtube nya Itu aja sih kalo aku Dan sekali lagi pesennya buat temen-temen yang masih bocah Kalo pengen jadi Youtuber sebenernya sah-sah aja Cuman ya balik lagi kalo emang kalian Ngejalaninya Karena pengen ikut-ikutan Mending ga usah Menuh-menuh Youtube Serius Menuh-menuh Youtube Jadi kita yang sebagai kreator Youtuber gitu Jadi tenggelam gitu loh Kebanyakan video-video sampah gitu Apalagi yang trading-trading sekarang nih Video-video ga penting banget lah Tapi menurutku ini juga sih Seleksi alam tuh nantinya bakal Apa ya Bakal kelihatan gitu Contoh gini Kalo kita liat trading Youtube Indonesia Katakanlah Ya orang sekarang bilangnya sampah Yang isinya ga berbobot Yang kayak misalkan Makan jembut Atau apa itu Itu bisa trading yang nonton banyak Tapi itu aku yakin Konten-kontennya kayak gitu Cuman bertahannya tuh Saat ini gitu Gak akan bertahan lama Oh iya iya Kalo kamu nge-Youtube Cari popularitas Popularitas tuh Ya sekarang artis Sudah banyak tuh yang dulu nge-trend Populer Sekarang kemana? Sinta Jojo Terkenal dari Youtube Sekarang kemana? Gak tau Norman Kamaru Gak tau Gak tau Karena mereka gak konsisten di Youtube Nah sekarang tujuannya ada dua aja sih Kalo aku sendiri Ya memang mencari popularitas Karena dikenal banyak orang Makan yang nge-ngin Tapi lebih ke Kalo aku mau manage Youtube nya Buat pekerjaan Ya aku serius di pekerjaan Yang diincer bukan lagi popularitas Tapi kerjasama dengan agensi-agensi atau brand Oh iya iya Itu yang dicari Zaman sekarang kan daripada Nah itu salah satunya Kenapa aku lebih milih kerja di Youtube Karena ya prinsipku Pengen menjadikan hobi ini Sebagai pekerjaan Kalo memang ini bisa Kenapa aku harus kerja Yang aku gak suka Udah pernah kerja beberapa kali juga Intinya ngikut orang itu gak enak Oh iya iya Oke Sebelum kita akhiri video ini Ada gak gosip-gosip gitu Tentang Youtuber Jogja kan? Wah Apa urusan anda menanyakan itu? Ini Wah gibah ini Aduh Gosip-gosip Youtuber Jogja ya Ini boleh nyebut nama atau enggak? Siapa nih kira-kira ini? Ada Salah satu Youtuber Jogja Yang dirinya tuh selalu minder Mindernya kenapa? Karena dia tuh selalu Mengandalkan HP Padahal kan seharusnya itu Jangan minder Tapi harusnya bangga Wah ini lah aku pakai HP aja Bisa Kalian yang pakai komputer kok Kalian yang pakai kamera kok Malah uploadnya jarak Dia tuh bukanya bangga Tapi malah minder Dan satu lagi Dia selalu bilang Kok kamu gak pernah ngajakin collab aku? Siapakah dia? Padahal Kita mau aja collab Tapi Dianya yang minder Dianya yang mau ya? Iya Kayak Malu gitu Iya Bener 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 Intinya jangan malu lah Kalau kalian mau collab Silahkan jumprik kita aja Kita ada di Yogyakarta Kalian bisa Imbuk ke kita Eh tapi gini loh Kadang tuh Kalau misalkan Seumpamanya ini Misalkan kamu kontak aku Mas Gimbal collab yuk Ya aku mau Karena aku udah kenal Tapi kalau ada orang lain yang aku belum kenal Tiba-tiba ngedm Bang collab yuk Ya kan males Sama sih aku juga Bagaimana caranya Tipsnya sih Yang pertama Mau menggunakan format yang udah ada Kayak yang pernah dicontohin di videonya Gio Father Lewis Nyanyang Falcon Itu caranya Kayak kasih format Tapi perkenalkan Nama aku ini Aku youtuber dari mana Kasih link channelmu Kemudian dibawahnya Kasih konsepmu Terus apa yang bisa Aku dapatkan dari Call up sama kamu Itu yang secara resminya Secara Apa namanya Niatnya gitu loh Iya Tapi cara kedua bisa aja Misalkan Kamu join dulu ke komunitas Dari komunitas Nanti udah kenal Di akrabin dulu Kalau udah Akrab kan enak kan bro Baru diajak kole Jangan tiba-tiba Sama saya juga dulunya gitu Saya pemalu banget Ya jujur Saya pemalu Pendiam juga Nah awal itu Saya join ke komunitas Youtuber Jakarta Dan akhirnya Akrab sama Radit Gimba Dan lain-lainnya juga Disini saya Udah banyak temen lah Dari Youtuber Komunitas Jakarta Bisa langsung kole Bisa langsung kole Makanya kalian harus Wajib banget nih Yang Diyo Jakarta Join ke JYN Atau dimanapun Kalau ada komunitas Di daerah kalian Join aja dulu Nah iya iya bener-bener Nah mungkin itu saja Di video kali ini Intinya jadi Youtuber Itu tidak gampang Kita harus punya Usaha Punya kemauan Punya motivasi Dan punya alat juga sih Tapi nggak perlu Alat-alat yang mewah Kalian Cukup punya Kamera HP yang bagus Kalian udah bisa jadi Youtuber Dan kalian bisa juga ngedit Di HP juga Karena sekarang tuh Udah Jamannya maju banget Kalian tuh bisa download Aplikasi-aplikasi Edit video Banyak banget di Playstore Kalian bisa langsung download aja Oke Sebelum kita akhiri Tolong Subscribe channel ini Supaya saya lebih semangat lagi bikin video Silahkan di like Kalau anda suka dengan video ini Silahkan dislike Kalau anda tidak suka dengan video ini Silahkan share ke social media kalian Supaya teman-teman kalian itu Juga bisa menonton video ini Oke Thank you for watching And still next time See you Warnanya biru ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax